Pemirsa aksi kabur-kaburan merontak hingga berdangis, histeris mewarnai razia PMKS yang digelar petugas Hatpol PP jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas bahkan sampai terjatuh akibat mengejar penggamen yang kabur. Petugas Hatpol PP ini berlari kencang, mengejar seorang penggamen yang kabur ke dalam gang di Jalan Pecanaungan Raya Gambir, Jakarta Pusat, Rabu Malam. Langkah seribu yang diambil pengamen membuat petugas kewalahan hingga akhirnya jatuh terjungkal saat di tikungan jalan. Tak hanya aksi kabur-kaburan, seorang wanita pengemis yang terjaring razia bahkan sontak menangis, histeris. Sambil meracau hebat, wanita yang menolak diamankan ini bahkan terus merontak hingga harus digotong paksa petugas ke atas mobil. Di lokasi yang tak jauh, petugas juga menjaring sejumlah manusia gerobat yang tengah asik beristirahat. Selain guna mengantisipasi meningkatnya PMKS di bukota jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Razia juga untuk mencari keberadaan manusia gerobat pelaku penculikan terhadap Malika Anastasia. Bocah perempuan, 6 tahun warga Gunung Sahari, Sawa Besar. Yang tentunya kita tahu bahwa menjelang Natal ini sudah mulai banyak di daerah wilayah Jakarta Pusat. Mereka yang seperti melakukan tadi ya, pengemis gitu ya, bahkan diutifikasi kota juga kurang baik. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring 10 PMKS yang kemudian dibawa ke kantor Sudin Sosial untuk didata dan diberi pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, Melaporkan.